Sementara itu, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Blitar terpaksa berurusan dengan polisi karena terbukti mengoplos miras dari berbagai merek. Dari tangan ibu, dua anak ini petugas mengamankan puluhan liter miras oplosan siap edar, serta bahan dasar miras oplosan yang memiliki banyak rasa. Lili Sutiyah, perempuan berusia 48 tahun, warga desa Sumber Asri, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas satres krim Polres Blitar. Karena ibu rumah tangga beranak dua ini terbukti mengoplos miras dari berbagai merek. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan puluhan liter miras siap edar, serta bahan pembuatan miras yang memiliki banyak rasa sirup tersebut. Di depan petugas tersangka yang hanya lulusan sekolah dasar ini mengaku tidak memiliki keahlian khusus dalam pembuatan miras. Ia hanya mengira-ngira saat meracik miras oplosan, dengan perbandingan satu liter alkohol dicampur dengan air mentah 5 liter dan diberi sirup madu sebagai perasa. Berani? Ya cuma seandung apapun dari inisiatif berhati saja. Kenapa mbak menjual ini mbak? Ya untuk tutupan ekonomi mas. Sebelumnya, sebelum menjual ini kerjanya apa? Cuma warung. Warung apa? Makan atau? Iya warung makan. Sudah berapa lama mbak kemulia? Apa? Sudah berapa lama mulai mengoplosi? Tiga minggu. Kalau misalnya ada yang meninggal gara-gara minuman ini gimana? Alhamdulillah enggak apa. Oh iya tahu dari mak. Mbak, cara mengoplosnya gimana mbak itu mbak? Itu satu liter air dengan lima liter, lima liter anopoh, lima liter air dengan satu alkohol. Kapolres Blitar Kota AKBPA Dewi Rasirega Negara membenarkan adanya pengoplosan miras tersebut. Pelaku sengaja membeli alkohol murni kemudian dicampur dengan air putih. Setiap miras oplosan dijual pelaku ke pelanggannya dengan harga 25 ribu rupiah per botol. Sekarang disampaikan bahwa kemarin Polres Blitar Kota, Satres Krim dengan Polseng Legok berhasil mengungkap tindak pidana penjualan minuman atau bahan makanan yang berbahaya. Yaitu di desa Sumber Asri pelakunya adalah inisialnya LS. Dimana yang bersangkutan ini modus operandinya adalah membeli alkohol murni 90 persen sebanyak 20 liter. Kemudian yang bersangkutan mencampurkan alkohol tersebut dengan air mentah, kemudian memberikan rasa dengan sari madu. Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 204 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara.